Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dilanjutkan penanda tanganan dua prasasti sebagai tanda peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara dan 20 Rumah Sakit TNI lainnya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta Menteri Kesehatan, Menteri Investasi yang hadir. Yang saya hormati Ketua Komisi I DPR RI, Ibu Mutia Hafid. Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh Kepala Staff, Gubernur DKI Jakarta, hadirin dan undangan yang berbahagia. Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sutirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. MRI misalnya tadi, saya melihat inilah spek tertinggi, Tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut yang kita inginkan, juga city scan yang juga bisa melihat dari semua sudut yang kita inginkan, ruang operasi juga modular yang terintegrasi, yang juga sangat canggih, tetapi apapun kita semuanya ingin sehat. Dan saya mendapatkan laporan juga bahwa pembangunan rumah sakit TNI semuanya, TKDE-nya rata-rata 70 persen. Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita. Saya berharap dengan fasilitas dan peralatan yang sangat modern ini, RSPPN dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan keluarga, serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini akan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu kita butuhkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sutirman dan 20 rumah sakit TNI lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.